Albu-abu dan bahkan tak begitu terlihat seperti apa dan bagaimana jejak asmara Arya Saloka dan Putri Anne. Hilang sejumlah foto di media sosial, kini sekiranya tiba-tiba wanita tersebut mengucapkan selamat tinggal masa lalu. Menarik ke penggalan kalimat tersebut terucap, lantaran semua foto Arya Saloka di galeri ponsel Putri Anne telah dihapus. Di sisi lain, kabar perpisahan Renji Tiyarnet dan Lady Nayawan pun masih hangat jadi perbincangan. Setelah heboh adanya orang ketiga beberapa waktu lalu, melalui sang anak sempat memendam rasa tertentu saat tiba di sekolah. Seperti apa rasa sakit hati yang dialami anak Renji dan Lady Nayawan setelah kabar tersebut heboh? Tak mau buru-buru punya anak, apa alasan Erna Gudono menunda kehamilannya? Seperti apa pula di Samadun yang berjuang merintis karir dari bawah hingga jadi fenomenal? Pemirsa selengkapnya hanya di Inserfus Highline. Masa lalu, haruskah terus digenggam? Jika menyenangkan, jelas patut diingat. Tapi apakah yang kelam pun perlu disimpan? Putri Anne tidak berpikir demikian. Setelah isu perpisahan dengan Arya Saloka terus-menerus menghiasi laman pemberitaan, kini wanita itu membuat caption unik di media sosial yang memancing atensi publik. Betapa tidak, dengan latar belakang jendela yang tertutup hordeng, Putri Anne mengaku akan menghapus semua foto yang ada di galeri handphonenya. Jika itu terjadi, maka bukan tak mungkin jika kenangan bersama Arya Saloka juga akan ikut terhapus. Ia mengaku setiap perang berhak untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tak hanya itu, kebagian akhir, Putri Anne juga memberikan ucapan sikat semoga orang yang pernah ia cintai memiliki kehidupan yang bahagia. Entah untuk siapa semua itu ditulisnya. Yang jelas, melihat asmarannya yang belakangan tidak baik-baik saja, dan sedikit yang menyebut caption di media sosial itu sepenuhnya ditujukan pada Arya Saloka. Terima kasih telah menonton!